Kepada Dr. Insinyur Isradi Jainal, MTMH, MM-IPU-ASEAN-E, dipersilakan. Yang berhormat, Bapak Prof. Panur, MTMH, yang sama-sama di kolom Teksor Persatuan Insinyur Indonesia. Yang berhormat, Prof. Mas Jaya, ini rendaran kita di Kalimantan Umur, senior saya juga. Kemudian Prof. Sane Palu, dia ini sebutnya Komisaris Kesejahteraan BUMN. Kemudian Dr. Mulyadi, yang mewakili Bupat Penajam BHS. Kemudian Moderator Dr. Nazir, dan hadirin sekalian. Pada pagi hari ini, kami kepada Bapak Gubernur atas nama teman-teman Rektor. Jadi teman-teman Rektor ini apresiasannya. Yang kedua, atas nama Dewan Pemimpinan, mengucapkan terima kasih. Kami semua, aku yakin, keputusan Presiden memindahkan BKM ke Kalimantan Umur, sangat bagus untuk bangsa dan negara ke depan, sangat bagus untuk anak judul kita ke depan. Sehingga ke depan, meskipun kita sudah telah diada, dan kita punya kontribusi setelah-setelah apapun untuk BKM, untuk kejayaan pasal negara. Insya Allah, Barokah. Mohon ingin kepada Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Pembina, mari kita bersedih. Karena kebangkitan nasional pendudukan telah lahir. Mudah-mudahan IKM segera terwujud, dan mudah-mudahan Indonesia semakin maju. Saya menyadari pada kegiatan ini ada yang curah. Di kesempatan ini, mohon maaf yang sebesar-besar, terpusat kepada Bapak Gubernur yang kesimpulannya luar biasa. Kami sangat apresiasi, bahwa apa yang menjadi harapan Bapak Gubernur adalah harapan kami, seluruh Insinyur Indonesia. Harapan kami seluruh tekan teknis se-Indonesia. Dan harapan kami seluruh Rektor Indonesia, khususnya Rektor yang tergantung dalam Persatuan Insinyur Indonesia, dan tentu saja, karena baru-baru saya komunikasi dengan Bapak Gubernur Rektor, Insya Allah Rektor Indonesia juga akan mengawal. Begitu juga dengan para pakar-pakar yang secara spesifik akan mengawal IKM. Persatuan Insinyur Indonesia sudah punya orang-orang. Begitu juga Universitas Pali Papan. Dalam ini fakultas teknik dan fakultas yang ada. Sebelumnya kita dengan ITK Pak Gubernur, Rektor ITK, Rektor ITS, dan sebenarnya banyak Rektor-Rektor lagi yang ingin mengambil, yang pasti kita tidak ingin kesempatan naik ini lepas begitu saja. Detik demi detik kita berdoa bahwa IKM adalah kebaikan anak kita. Jangan pernah bicara bahwa IKM itu mahal. Kalau Rektor ITS, itu sangat-sangat sedikit. Kalimat Langimur, sejak dulu sudah membantu negara, Rektor ITS, jadi kepada siapapun yang bicara, itu mahal. Mohon itu diperlupakan. Karena itu tentatif, karena ke depan IKM adalah kebaikan anak kita, bukan saja untuk Rektor ITS, tapi generasi seterusnya. Sebagai Rektor, apapun yang kita tadi kegiatan ini adalah akibat Rektor hidupas Pali Papan, yang pasti semua yang terjadi dan kami bersemangat dengan kehadiran Bapak Gubernur Kalimantan Jumur, yang bisa hadir sampai akhir waktu. Dan ini pasti akan jadi catatan sejarah, karena ketika IKM disebut, Bapak Gubernur, kemudian para penjabat adalah yang terdepan dalam menolak ini. Kami sebagai akibat Misi adalah yang harus membekas secara penuh, karena itu amanah Al-Mamater dan amanah Allah SWT. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ke pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Isradi, Rektor Universitas Balik Papan.